Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai bertemu lagi dengan Ustadzah Casrini dalam pembelajaran Matematika kelas 4 Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Berdoa selesai Kita masih mempelajari tentang pecahan ya Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pecahan senilai dan cara menyederhanakan pecahan Nah pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang membandingkan pecahan Dan mengurutkan pecahan Kita bahas yang pertama terlebih dahulu yaitu membandingkan pecahan Kita bisa membandingkan pecahan secara langsung dan tidak langsung Secara langsung apabila pembilangnya sama Atau apabila penyebutnya sama Sedangkan secara tidak langsung apabila pembilang dan penyebutnya tidak sama Yang pertama jika pembilangnya sama Contoh 1 per 2 titik-titik 1 per 3 Kita akan membandingkan berarti nanti menggunakan tanda Lebih kecil dari lebih besar dari atau sama dengan ya Baik perhatikan disini pembilangnya sama ya Sama-sama satu Untuk memudahkan Ustadzah akan menggunakan gambar terlebih dahulu Ini ada gambar 2 persegi panjang sama besar ya Untuk persegi panjang yang pertama Ustadzah akan membagi menjadi 2 bagian sama Sama besar ya Ustadzah arsir 1 bagian Ini menyatakan 1 dari 2 1 dari 2 atau 1 per 2 Sedangkan gambar yang kedua Ustadzah akan bagi menjadi 3 bagian Sama besar ya 1, 2, 3 Ustadzah arsir 1 1 bagian Maka ini menyatakan 1 dari 3 1 dari 3 Atau 1 per 3 Nah dari sini sudah terlihat Yang 1 per 2 ternyata lebih besar Maka jawabannya sudah jelas nih 1 per 2 lebih besar dari 1 per 3 Lebih besar yang ini ya Lebih besar Nah sekarang Kita akan menggunakan logika berpikir kita 1 dari 2 Ya Ustadzah tulis 1 dari 2 Kalau kamu punya sesuatu Jumlahnya 1 dari 2 yang ada Dengan Kalau kamu punya 1 dari 3 Dari 3 keseluruhan yang ada Kamu hanya punya 1 Dengan ini Kamu punya 1 tapi dari keseluruhannya 2 Maka nilainya akan lebih besar ini Yang 1 per 2 Atau logikanya begini Kamu punya 1 apel dibagi kepada 2 orang Dengan 1 apel dibagi kepada 3 orang Maka akan mendapatkan bagian yang lebih besar Setiap orangnya itu yang 1 dibagi 2 Nah ini sudah jelas ya Kesimpulannya Kalau pembilangnya sama Kita bandingkan penyebutnya Ini penyebutnya saja ya Penyebut yang kecil Akan nilainya lebih besar Penyebut kecil Maka nilainya lebih besar Contoh lagi nih Yang masih pembilangnya sama ya Sama-sama 2 2 per 5 Dengan 2 per 3 Ini akan usah terbagi menjadi 5 bagian 1 2 1 2 3 4 5 Kemudian usada arsir 2 bagian ya 1, 2 Ini 2 Dari 2, 3, 4, 5 Dari 5 2 per 5 Sedangkan itu usada bagi menjadi 3 bagian ya Nih Usada arsir 1 2 Ini 2 bagian dari 3 Nah terlihat jelas ya Yang 2 per 3 ini lebih besar daripada yang 2 per 5 Ya maka jawabannya 2 per 5 lebih kecil daripada 2 per 3 Lebih kecil yang ini ya tandanya Coba kita gunakan logika kita 2 dari 5 dengan 2 dari 3 Ya Otomatis Yang 2 dari 5 ini lebih sedikit Dibandingkan dengan 2 ya Dari 3 Atau Kita gunakan logika yang Satunya lagi 2 dibagi 5 Dengan 2 dibagi 3 Ya hasilnya akan lebih kecil ya 2 dibagi 5 Jadi kalau penyebutnya besar Berarti nilainya kecil Penyebutnya kecil Nilainya akan lebih besar Yang kedua Yang kedua Jika penyebutnya sama 3 per 5 Titik-titik 2 per 5 Saya sudah gunakan gambar lagi ya Yang pertama ya Ini dijadikan Dibagi 5 bagian yang sama besar ya Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 Arsir 3 bagian 1, 2, 3 3 dari 5 Nah ini ya Kemudian Sampingnya 2 dari 5 Ini sudah jelas ya Nah Kita arsir 2 bagian 1, 2 Ini 2 per 5 Sudah jelas Yang 3 per 5 Lebih besar daripada 2 per 5 Oke Coba kalau kita gunakan logika Seperti tadi ya Yang pertama Kalau kita punya 3 dari 5 Dengan 2 dari 5 Ini sama-sama dari 5 Ya Sama-sama dari 5 Kalau kita punya 3 dari 5 Dengan Kita punya 2 dari 5 Pasti ini akan lebih besar Oke Berarti Jika Penyebutnya sama Maka kita bandingkan Pembilangnya Pembilang yang besar Pembilang semakin besar Maka Nilainya Lebih besar Yang ketiga Apabila Pembilang Dan Penyebutnya Tidak ada Yang sama 3 per 4 Titik-titik 2 per 5 Kita lihat Pembilangnya Berbeda Penyebutnya Juga berbeda Maka kita bandingkan Dengan cara Kita samakan Penyebutnya Ini lebih mudah Kalau penyebutnya sama Kita akan lebih mudah Membandingkan Pembilangnya Usaha dituliskan Samakan Penyebut Kita samakan dulu Penyebutnya Penyebutnya 4 dan 5 Nah Caranya bagaimana Menyamakan penyebut Kalau nanti Kalau nanti di kelas 5 Atau di kelas 2 akhir Eh kelas 4 akhir Kalian akan Menggunakan cara Itu KPK Kelipatan Persekutuan terkecil Tetapi Untuk di Kelas 4 ini Kalian belum belajar KPK Maka Caranya Perhatikan Yang Pecahan 3 per 4 Kita kalikan Dengan Angka Penyebut Bilangan Satunya Yang ini Maka Dikalikan 5 3 dikali 5 Supaya Senilai Penyebutnya Juga 4 dikali 5 Jadi 3 per 4 Usaha kalikan Dengan 5 Penyebut Yang Lawannya Kemudian Ini hasilnya Kita hitung dulu Menjadi 15 Per 20 Nah Sedangkan Ini 2 per 5 Kita tukar Kita silangkan Perkaliannya Jadi Jadi Untuk 2 per 5 Kita kalikan Dengan Penyebut Lawannya Penyebut Lawannya Itu 4 Maka Yang 2 Dikali 4 5 Nya Juga Sama Biar Senilai 5 Juga Dikali 4 Hasilnya Hasilnya Berapa Ini 8 Per 20 Nah Sekarang Kita lihat Yang 3 per 4 Itu Nilainya Adalah 15 Per 20 Sedangkan 2 per 5 Nilainya Adalah Sama Dengan 8 Per 20 Maka Yang 3 per 4 Ini Lebih besar Apa Lebih Kecil Ini Lebih Besar Maka Tandanya Adalah Lebih Besar 4 per 7 Titik 2 per 3 Kita Lihat Penyebutnya 7 dan 3 Ini Tidak Ada Yang Bisa 3 Dijadikan 7 Gak Bisa Maka Ini Kalau Seperti Ini Kita Silangkan Seperti Tadi Kita Kalikan Silang Yang 4 Per 7 Ini Dikalikan Silang Kesini Dikali 3 Ini Juga Dikali 3 Nah Yang Sebelah Sini 2 Per 3 Kita Kalikan Silang Dengan 7 Penyebutnya Dikali 7 Ini Juga Dikali 7 Hasilnya 12 Per 7 Dikali 3 Itu 21 Yang Ini 2 Dikali 7 14 Per Ini Juga Sama Penyebutnya 21 Nah Mudah Membandingkannya 12 Dari 21 Sama Sama Dari 21 Maka Ini Akan Nilainya Lebih Kecil Berarti Jawabannya G Ya Contoh Lagi 3 Per 8 Titik 1 Per 4 Kita Bandingkan Kita Lihat Penyebutnya Nah Ini 8 Dan 4 Tadi Bisa Dengan Cara Dikali Silang Yang 3 Per 8 Dikali 4 Kemudian 1 Per 4 Dikali 8 Nah Bisa Juga Dengan Cara Seperti Ini 8 Ini 4 Ini Bisa Nggak Dijadikan 8 Nah Bisa Ya 4 Biar Jadi 8 Dikali 2 Jadi Ustazah Tentukan Yang Ini Tetap 3 Per 8 Sedangkan Yang Ini Supaya Menjadi 8 4 Dikali 2 Ya Maka Yang Atas Satunya Dikali 2 Hasilnya Nanti Adalah Yang Ini Tetap 3 Per 8 11 Ini Adalah 2 Per 8 Nah Kita Bisa Membandingkan Yang 3 Per 8 Lebih Besar Gitu Ya Maka Jawabannya Disini Adalah Lebih Besar Sekarang Kita Bahas Tentang Cara Mengurutkan Pecahan Contoh Soal Urutkan Dari Yang Terbesar Ingat Ini Disini Terbesar Fokus 2 Per 5 3 Per 4 Dan 3 Per 5 Ya Untuk Mengurutkan Maka Yang Pertama Kita Harus Bisa Membandingkan Mana Yang Kecil Sedang Sampai Yang Besar Gitu Ya Nah Untuk Membandingkan Langkahnya Tadi Seperti Tadi Kita Samakan Penyebutnya Karena Disini Penyebutnya Berbeda Nih Ya Maka Langkahnya Yang Pertama Adalah Samakan Penyebutnya Ya Kita Tulis Jawab Nah Ini Penyebutnya 5 dan 4 Ya 5 4 5 Maka Yang 5 Kita Silahkan Ya Kita Kalikan Dengan 4 Kemudian Yang Penyebutnya 5 Ini Yang 4 Dikalikan Dengan 5 Kita Tulis Disini Ya Yang 2 Per 5 Penyebutnya 5 Kalikan 4 Ya 2 Dikali 4 Penyebutnya Pun 5 Dikali 4 Hasilnya 2 Dikali 4 8 5 Dikali 4 20 Sekarang Yang 3 Per 4 Yang Penyebut 4 Kita Kalikan 5 Ya Kita Kalikan 5 Yang 4 Ini Dikali 5 Maka Yang Pembilangnya Yang Atas Ini Juga Dikali 5 Hasilnya 3 Dikali 5 15 Per Ini 20 Oke Ya Sama Ya 4 Dikali 5 Dengan 5 Kali 4 Sama 20 Terakhir Yang 3 Per 5 Ini Penyebut 5 Maka Kita Kalikan 4 Atas Berarti Pembilangnya Dikali 4 Juga Hasilnya 3 Dikali 4 12 5 Dikali 4 Sama 20 Nah Sekarang Sama Penyebutnya Tinggal Kita Lihat Pembilangnya Semakin Besar Pembilang Maka Nilainya Semakin Besar Nilai Pecahan Itu Kita Diminta Mengurutkan Yang terbesar Mana Dulu 8 15 Atau 12 Ya Betul Yang ini Dulu Yang Kedua Yang 12 Terakhir Yang 8 Yang Ketiga Maka Jawabannya Urutan Yang Tepat Adalah Urutannya Dari Yang Terbesar Ya Ini 15 15 20 Yang Kita Tulis Pecahan Aslinya 3 Per 4 Kemudian Yang Kedua Ini Pecahan Aslinya 3 5 Yang Kedua 3 5 Dan Yang Terakhir Pecahan Aslinya 2 5 Soal 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 Kedua Urutkan Dari Yang Terkecil Terkecil 7 Per 12 1 Per 4 Dan 2 Per 3 Wah Ini Pembilangnya Beda Semua Eh Pembilang Maaf Ya Penyebutnya Ini Beda Semua Jangan Khawatir Coba Kalian Perhatikan 3 4 Dan 3 Ini 4 Dan 3 Kalau Kita Kalikan Silang 3 Dikali 4 12 4 Dikali 3 12 Sementara Penyebut Satu 12 Berarti Ini Tidak Perlu Diubah Nina Ya Tinggal Kita Silangkan Yang Ini Saja Ya 7 Per 12 Ini Tetap Ya Tidak Kita Ubah Menjadi 7 Per 12 Ya Sedangkan Yang 1 Per 4 Ini Kita Ubah Penyebut 4 Dikali 3 Yang Atas Berarti Pembilang Dikali 3 Hasilnya Adalah 3 Per 12 Terakhir 2 Per 3 Penyebut 3 Dikali 4 Berarti Pembilang Dikali 4 Hasilnya 8 Per 12 Sudah Sama Penyebut Kita Kita Lihat Pembilang Saja Terkecil Ini Yang Pertama Yang Kedua Ini Dan Ketiga Ini Jadi Urutannya Yang Benar Adalah Ini Aslinya 1 Per 4 Yang Kedua Ini Aslinya Adalah 7 Per 12 Dan Terakhir Adalah 2 Per 3 Oke Demikian Tadi Penjelasan Tentang Cara Membandingkan Pecahan Dan Cara Mengurutkan Pecahan Semoga Bermanfaat Kita Akhiri Dengan Membaca Doa Berdoa Mulai Berdoa Selesai Terima Kasih Sampai Berjumpa Pada Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Terima K です Bers Terima kasih.